selamat malam sahabat kapitul lokasi hari ini kita akan membahas perbedaan pular uling dan pular ula atau bungarus pasiatus dan bungarus cantitus ular ini ada di perairan dan juga disebut ular semi akuatik ular ini banyak ditemui di sekitar ruang sungai dan di area persawahan kita cari perbedaannya nah ini pular pertama ya pular ulang atau bungarus pasiatus nah perbedaannya itu ada di pertama itu ada di ekor kita lihat ekornya ekornya ini tumpul ekornya tumpul seperti terpotong ya ini ular ulang oke terpotong ya tumpul nah dan perbedaan kedua itu dari corak corak ulang itu dia beraturan hitam putih hitam putih biasanya ada di sebuah ada di sebuah di sebuah ular ulang ada di sebuah ular ulang ada di sebuah ular ulang nah perbedaan itu kita lihat dari ekor dan kedua ada warna ular ulang ini warna kuning disininya warna kuning seperti kuning tidak terlalu kuning nah perbedaan yang ketiga ini kalau ulang dia coraknya sampai bawah hitamnya hitam putih sampai bawah kadang ada juga yang kuning disininya kuning juga dia melengkari ya melengkari badannya kalau ular ulang atau bunga arus pasti atus ini perbedaan juga tapi hampir mirip perbedaan ular ulang ini ada di tadi kalau ulang ekornya itu tumpul sedangkan ulang ekornya lancip dan kedua corak dia ini tidak beraturan dia mempunyai bercak-bercak dicoraknya dan ketiga ada di bawahnya nah bawahnya dia itu hitamnya itu tidak sampai bawah dia putih semua kalau ulang kuling atau bunga arus dan hidus ulang ini mempunyai bisa diurotoksin yaitu menyerang sistem seram efek dikitannya itu beberapa menit kita akan merasakan mengantuk yang sangat berat kalau di daerah persawahan atau di perairan di sungai-sungai ini habitat mereka dan kalau tidak sengaja tergigit oleh mereka kita tidak akan merasakan apapun dia mempunyai tariknya kecil seperti duri karena kalau diingit mereka kita tidak akan merasakan ngabuk pun jika terkena mereka diingitan mereka kita akan merasakan efek kantuk yang sangat berat jika tidak segera ditolong atau ditangani oleh yang ahlinya atau pihak medis kita akan bisa menghilangi bisa kehilangan nyawa atau kita bisa juga saya rasa cukup ya membedakan mana ular ulam dan ular uling jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di bawah pertanyaan tentang reptil atau hewan-hewan lainnya oke selamat menikmati